Dia sudah berumur 28 tahun, namun dia hanya memiliki tinggi 62 cm. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to Adam Arianda. Hey guys, kali ini gue akan menceritakan kisah yang sungguh luar biasa dari seorang wanita. Kekurangan yang dia miliki ternyata adalah sebuah kelebihan untuknya. Pada tanggal 16 Desember 1993 lahirlah seorang anak perempuan bernama Jyoti Mki yang lahir di Maharashtra, India. Ibunya Renjana mengatakan bahwa Jyoti lahir dan tumbuh sebagai balita dengan ukuran tubuh yang normal. Namun, saat Jyoti menginjak usia 5 tahun, pertumbuhannya berhenti. Luar biasanya, Jyoti tetap melanjutkan aktivitas sekolahnya dengan teman-teman sebaya yang memiliki tinggi badan normal. Jyoti tak pernah merasa bahwa tinggi badannya adalah sebuah hambatan karena keluarganya tak pernah berhenti untuk mendukungnya. Saat bersama keluarga, Jyoti selalu digendong agar dia bisa ikut menyaksikan dunia dari sudut pandang mereka. Bahkan, meskipun kesulitan melanjutkan pendidikannya, saudarinya sering mengendong Jyoti di kampus dan ikut membantu dalam menyelesaikan pendidikannya hingga lulus. Meski begitu, Jyoti tak pernah merasa nyaman dengan kondisinya. Waktu Jyoti belum terkenal, dia sangat sering diganggu dan dijadikan bahan tertawaan oleh orang-orang di sekitarnya. Jyoti sering merasa sedih. Kegihian dan semangat Jyoti sebagian besar berasal dari keluarganya yang selalu memberinya semangat dan mendukungnya untuk terus maju. Para dokter menduga penyebab tinggi badannya berhenti bertambah adalah karena kekurangan hormon pertumbuhan. Kondisinya disebabkan oleh akondropalasia, tipe kelainan duervisma yang menyebabkan pertumbuhannya berhenti saat menginjak usia tertentu. Jyoti memang wanita terpendek di dunia, tapi kepribadiannya menjadi salah satu yang paling besar dalam rekor dunia Guinness. Jyoti secara resmi menjadi wanita terpendek di dunia setelah mencapai usia 18 tahun dan rekor ini membuat rasa percaya dirinya meningkat. Jyoti mengaku bahwa dirinya merasa disukai, spesial, dan penting. Menurut hasil pengukuran dokter, tinggi badannya hanya 61-95 cm yang menjadikannya remaja wanita terpendek di dunia. Hebatnya, berat badannya hanya mencapai 5,4 kg yang berarti beratnya hanya bertambah 4 kg semenjak dilahirkan. Semua yang dipakai dan digunakannya seperti aksesoris, alat makan, dan piring harus dibuat khusus untuknya. Di sisi lain, Jyoti berusaha keras untuk menikmati setiap situasi dan perawakannya yang tak biasa. Pada tahun 2012, Jyoti M.G. bertemu dengan pria tertinggi di dunia yang bernama Sultan Kosen. Jyoti berpose bersama Sultan di edisi ke-57 rekor dunia Guinness. Saat bertemu dengan pria tertinggi di dunia, ia sedikit kaget. Kata Jyoti di sebuah acara wawancara, dia bingung bagaimana bisa ada manusia yang sangat tinggi. Dan dia juga kaget saat melihatku, tapi sekarang mereka menjadi teman baik. Jyoti tak hanya dikenal sebagai aktris dan orang berpengaruh di India, tapi juga menjelajahi dunia. Bertemu banyak orang, sekaligus menjadi duta resmi rekor dunia Guinness. Kesempatannya semakin terbuka lebar, karena akhirnya Jyoti bisa mewujudkan impiannya menjadi seorang aktris. Jyoti telah tampil di berbagai acara TV internasional, baik di negaranya sendiri maupun di negara lain, dan bertekad ingin berusaha melanjutkan karir aktingnya lebih jauh. Wanita terpendek di dunia ini pernah tampil di serial populer berjudul American Horror Stories, Frick Show. Orang-orang seperti itu memang punya badan yang kecil, tapi kami juga bisa berakting, tambah Jyoti. Meskipun peran rekor dunia Guinness dalam ketenaranya sangat penting, Jyoti tak pernah berhenti berusaha untuk menggapai mimpinya, dan mematahkan pemikiran orang-orang, yang menganggap dirinya tidak bisa sukses karena tinggi badannya. Selain mengejar karir, Jyoti juga berharap bisa menjadi contoh bagi siapapun yang merasa tak percaya diri. Jyoti berharap dirinya bisa menginspirasi orang lain untuk tidak menjadikan perbedaan sebagai penghalang dalam mewujudkan rencana-rencana mereka. Teruntuk orang-orang seperti ku, kalau kalian terus berusaha, kalian pasti bisa menggapai semua impian. Lantas, bagaimana dengan kita yang memiliki tubuh normal? Seorang Jyoti yang memiliki keterbatasan di mata sebagian banyak orang, mampu melakukan perubahan dan mewujudkan impiannya. Apakah ukuran tubuhnya menjadi sebuah hambatan untuk menggapai cita-citanya? Nyatanya tidak. Jadi, mari wujudkan impian kita dengan keterbatasan apapun yang kita miliki. Gue, Adam Arianda. Stay with me.